Jangan siap. Selain cabai, komoditas lain seperti tomat, kubis, wortel, telur ayam, dan aneka bumbu dapur lainnya juga terjadi kenaikan harga. Hal ini diakibatkan moda transportasi laut di Kabupaten Kepulauan ini sempat mengalami lumpuh total karena mengalami kerusakan dan tak bisa berlayar. Para pedagang di pasar Inpres Kota Sinabang mengeluhkan lantaran harga barang yang mereka beli dari luar daerah sangatlah mahal. Ditambah lagi moda transportasi laut yang rusak menyebabkan harga naik signifikan terutama pada cabai merah. Bahkan banyak barang yang terlihat membusuk di pasar karena sepinya pembeli. Jual 40 sekarang udah 45. Nah kalau cabai biasanya kami beli 25 sekarang udah 92 buat hari ini. 92 per kilonya? 1 kilo. Cabai naik, bawang naik, semua naik barang-barang. Berapa dia per kilonya? Per kilo 100. Tapi masih beli juga? Tetap dibeli. Atau alasannya nggak? Kayak mana kita jualan, sama-sama jualan. Kalau nggak ada kita beli, mau macam mana jualan kita tuh nggak mungkin. Kita bisa beli kan? Tidak bisa kita beli, berapa pun mahal harganya kita bisa beli. Warga berharap pemerintah Kabupaten bisa melakukan netralisasi harga barang karena begitu meresahkan pedagang kecil. Akibat harga yang meroket, aktivitas pasar tradisional di Sinabang pun terlihat sepi. Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu. Apa pendapat Anda saat melihat rutinitas para mahot atau pawang gajah di Conservation Response Unit atau CRU sebaja di Aceh Timur yang tiada henti merawat satwa? Karena penanganan satwa memang tidak mengenal jadwal, apalagi saat gangguan gajah liar muncul. Untuk mengenal lebih dekat keseharian mahot atau pelatih gajah, tim liputan 6 SCTV Aceh mencoba masuk ke CRU tersebut. Untuk mencapai lokasi CRU, para pengunjung dan awak media haruslah menumpang perahu motor. Perjalanan menuju lokasi CRU Serbajadi cukup menantang. Menaiki perahu kecil, melewati sungai yang berjarak kurang lebih 1 km. Namun, kelelahan ini semua terbayar ketika tiba di halaman markas CRU. Karena kita akan disuguhi pemandangan yang menakjubkan. Menelusuri sungai, pengunjung pun tiba di CRU Serbajadi, Aceh Timur. CRU ini didirikan untuk mengatasi konflik yang terjadi antara manusia dan gajah Sumatera. Peran CRU bukan sebatas menanggulangi pertikaian, tapi juga mencegah terjadinya perburuan liar terhadap satwa yang dilindungi ini. Di CRU ini terdapat 3 ekor gajah jinak dan 6 orang mahot, serta 1 orang leader mahot. Saban harinya, kegiatan mahot di sini adalah memandikan gajah, memberi pakan, serta melakukan patroli gajah liar. Bukan hanya itu, tim mahot juga mempunyai tugas untuk mengusir gajah liar yang masuk ke kawasan perkampungan penduduk. Meskipun dengan beragam tantangan, para mahot ini harus mendedikasikan diri bersama satwa berbelalai panjang ini. Walaupun harus melewati bulan Ramadan dan berpuasa di hutan. Fajri, pimpinan CRU Serbajadi, sekaligus mahot berpengalaman, menyatakan kesetiaannya pada pekerjaan. Tugas mengelola CRU dan mencegah konflik gajah di daerah tersebut menjadi tantangan tersendiri baginya. Selain kita menganggung gajah, kita melakukan patroli, baik menggunakan gajah atau menggunakan bot, lalu di arah ke atas kita menuju solar atau bisa lebih jauh lagi, kadang di situ kita jumpa gajah-gajah liar, kemudian bisa juga kita turun ke bawah, di situ kita akan ketemukan satwa juga. Atau sebagian dari yang kemarin kami patroli, ada jumpa berapa titik untuk peradaran kayu ilegologi seperti itulah. CRU ini berada di daerah konflik yang tergolong tinggi. Setiap satu unit CRU ditempatkan 3 hingga 4 ekor gajah jinak. Gajah tersebut sebelum dibawa ke CRU dirawat terlebih dahulu di Pusat Konservasi Gajah PKG Sare Kabupaten Aceh Besar. PKG Sare Aceh Besar ini milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh. Saat ini terdapat 7 CRU di Provinsi.